rencana saya ini memang skenario Allah Iya maksudnya dia rencana dia diatur sama Allah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama kita berdua yang kemarin sempat menggemparkan kemudian mengemparkan nama lagi mengemparkan explore IG, mengemparkan news, ada di wali fobia, ada di merdeka, ada di tribunal yang ngegebar-gebar banget ya iya ngegebar-gebar banget nah banyak juga diantara orang-orang itu mereka nanya gitu kenapa sih kalau bisa ketemu karena kita nggak pernah ketemu ya iya pernah cerita liat? iya pernah tolo IG ya? tapi nama pernah instagram? iya pernah lah pasti setelah laki kan liat-liat, nami juga batu aruh jadi pisahnya itu gimana? pokoknya saya itu nggak pernah ketemu sama sekali, ketemu pernah ya? ketemu, kenador ketemu nador berapa tadi nama? nador 2 kali nador 2 tali waktu bulan kuasa? waktu bulan kuasa, itu aku kalau kamu tau aku nggak ada nenggung-nggung masa sih? iya lah aku nggak ada nenggung-nggung serius, kan meskipun waktu kita mau buka kuasa ya, kan kamu keluar, aku tuh nggak nenggung-nggung serius, nggak aku nggak nenggung-nggung masa sih? waktu makan pudding ya kan aku nenggung cuman ya aku banget nggak tau untuk dijodohin ke siapa, aku berarti niranya ke kajahra kak zahra, kak maria, mantel esmu, utama aku nggak pernah tau yang mana, yang mana karena baru sekolah itu aku tanya kan ke pak kajah ke siapa ini yang taunya, pengennya ke sekubu, ke siapa namanya? Aca, 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 Aca kamu ngiranya? iya, apalah ngiranya ke sekubu setelah itu, aku belum ke mogon kemarin gitu belum ke mogon kemarin, udah itu kan aku pulang pulang ke rumah, aku tuh, ke mogon ya nggak ada apa-apa, nggak biasa aja kan memang ngiranya tuh kayak, banyak lah gue harus itu, supaya nikah nanti-nanti, nikah itu ya buat apa ya, cepet-cepet gitu kan nggak ada rasanya karena setelah itu, aku pulang ke rumah di rumah itu kan, disuruhin tuh apa namanya, ngobrolin ke mogi sama Radhi, tanyakin diri namanya jadi aku belum masuk, masih tahu jarak-jaraknya sembuh, baru aku pengen tapi aja lah, jawabannya nggak masalah kalau kamu udah siap, kalau kita ambil umi ya kalau kamu udah siap, kalau kamu udah siap siap lancar baca, atau segala macam, silahkan aja gitu tapi dari diri aku nya nggak ada gitu, bodo apa kita kan nggak ada gitu udah itu, akhirnya ditelepon sama umi ngelepon, tanyain berkali karena setelah ditanyain sama umi aku tuh jawabnya, ya nggak ada, bodo aku nunggu, nggak aku nunggu, aku jawabnya itu paling nunggu kalau nggak 2 tahun, 3 tahun lagi gitu kamu bilang kalau kamu yang kesetuju iya, kan diantara keluarga-keluarga itu pasti ada lah yang gitu yang yang kesetuju gitu kan karena kalau faktor usia, atau faktor nanti mau kasih makan apa gitu benerlah, segala macam gitu tapi setelah itu, ini cerita saya dulu guys ya cerita saya dulu, kalau cerita versi dia mungkin di part selanjutnya gitu karena cerita saya juga udah panjang banget gitu kan oh dan kayak gitu, akhirnya kan aku gabut ya, kalau 3 bulan itu jalan-jalan tuh nah, rumah bohong, rumah bohong, rumah bohong, masuk ke Idul Bukitri masuk ke Syawal di Syawal dikonde lagi sama uminya dia ini Syawal nih bagus banget untuk ditemukan gitu kan enggak, itu gara-gara kamu tuh aku buat konten? iya, aku buat konten itu sudah mika-nikah Syawal iya, bener-bener iya, ada apa Aisyah Radhi Allah itu kayak mereset istimewakan karena mika di bulan Syawal gitu ini kayak, oh ini orang, kenapa? terus 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 abis itu dikonde lagi sama uminya bulan Syawal bagus ketenganya aku kan masih kopos sama komitmen yang pertama setiap minggu 2 atau 3, 6 lagi lah biar kayak mantap ada itu masuk ke hari biasa tuh sekolah rumah sekolah itu sekolah itu setelah itu aku main-main terus aku hobinya jalan-jalan gitu terlalu intah kemana, gimana, kemana akhirnya umi umi kamu sering naik mau setelah timnya aku tau apa? story karena jalan-jalan jalan-jalan iya kan umi nge-reply tidak tanya-tanya-tanya terus akhirnya itu jauh ditanya sama umi agak kalau misalkan dia bukan saya pernah buat story itu saya harusnya gabut lagi gabut banget karena kata uminya dia agak kalau gabut sini main ke mataku di daerah puncak megamundung hilangin gabut tapi lihat kabut kata umi dia karena kata saya itu di kan aku itu masih online di SQI masih online terus minggu bilang yaudah onlinenya di SQI offline-nya di mataku sebab mataku itu udah masuk di di pondoknya dia karena aku gak tahu kenapa gak ACC gitu nah kemudian ada event baru juga selain kayak gitu kakaknya dia mau menikah Kak Maryam nih Kak Maryam sama sama Bang Topit ya sama Bang Topit itu tanggal tanggal 12 tanggal 12 nah jadi saya datang ke mataku itu untuk sekalian misi acara mos datang ke pernikahan kan katanya dia kan kalau kata umi ada kesini ada acara nikahnya katanya Aisyah kamu jadi satu jagat gitu jadi kamu lihat lain juga kan datang ke mataku enggak 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 ada tau aku tahu enggak ada serius ada aku lihat itu pure kayak yaudah dia ngisi moj enggak tapi tapi mama kamu juga bilang kata-kata ubat liat-liat Aisyah lagi oh iya 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 saya kayak selain misi acara mos terus hadiri pernikahan ini kakaknya dia dia niat niat satu lagi itu mastiin mastiin abar untuk yang temen berdua kedua kalinya untuk yakin lagi itu tanggal itu tanggal 2 tanggal 2 saya berangkat terbang ya dari kemudian rumah saya kemudian turun di Halim ingat-ingat sama di Jemput lah sama om Dodi eh sama om Dodi kamu enggak cerita yang kamu ini meminta pendapat sama apa oh iya bapaknya pengakil itu itu iya kamu cerita pasti gak banget sih oh iya dan itu aku tuh saya kayaknya sebelum untuk pergi ke rumah dia itu udah nanya ke siapa-siapa aja kan masuk ke eh mudir saya waktu di SMA pimpinan kondokatan kawasan di SMA saya datang kesana itu niatnya pengen cari alasan untuk nolak dia tapi malah dijawab sama mudir saya dikandang kondokatan kawasan saya lu jawabnya yaudah kamu nikah aja gitu kan kaget lah aku tuh pengen gini tau pengen nyari alasan nolak mah santai lah mau nikah mah gitu enak masih kayak padahal mah nolak kok tinggal nolak ya kalau kamu memang gak mau jangan lagi datang ke mataku terus gak usah gak usah apa apa ngucapin aku orang tahu ratumnya aku gitu kayak gitu ya ini orang kenapa aku ucapin coba tuh iya gitu kan gara-gara tadi kamu ada rasa tetap tarik lah minimal aku enggak 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 kalau gak mau mah jauhin umi aku terus jangan datang ke mataku ya gampang tinggal nolak aja loh penasaran kan kita tuh penting untuk hablumin Allah hablumin Anas gitu ya makanya untuk menjaga tari silaturahim itu ya apa sih seorang seorang umi itu kalau disampaikan selamat ketimbersudai dari seorang selam bagi bukan seorang umi orang takut juga ya umi kan punya seorang putri gitu apalagi ketika di hari dia ulang tahun kita di ucapin orang selam enggak 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 pokoknya pokoknya itu saya mengucapin ulang tahun dia tapi itu enggak ada niat pengen mengucapin enggak bohong alasan saya cuma terima kasih aku pengen cuman mengucapin selamat enggak tahu maka yaudahlah gara-gara semuanya ngomong nika-nika akhirnya saya datang untuk kedua kalinya nabar lah untuk kedua kalinya setelah di sana kan niat kita tanggal 2 saya terbang tanggal 3 itu langsung di jemput atau niat kamu itu tanggal 11 nggak sih tanggal 12 aku lagi bukan karena biar enggak gabut-gabut nama-nama di rumah enggak 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 udah direncanakan ini diatur rencana saya ini memang skenario Allah iya maksudnya sudah rencana sudah diatur sama Allah ini ini kita serah pokoknya gitu akhirnya saya datang kesana itu kan yang niat ngisi mos acara mos ini bukan kaya ini bukan kaya kajian kajian konser dia punya santri enggak kamu yang punya pes itu barbar banget itu makanya kamu tuh jangan jangan gombal mulu kalau di ini tuh di live tuh itu apa dilihat tino sos kiteria itu enggak gitu tau itu ya enggak enggak sama aja enggak 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 pokoknya tanggal 3 misi di acara mataku itu kan pagi tanggal empatnya saya itu ke parung era parung untuk misi acara juga setelah itu kan gue om itu baik banget demi aku enggak kemana-mana pokoknya umber itu disuruhnya antar anggap tungguin di situ dan gokil ya saya ngisi yang ditempat anak jatuh itu di parung habis itu tanggal 5 saya balik lagi ke mataku akhirnya setelah balik sana kirain saya itu udah semuanya udah mulai ngajar taunya enggak belum masuk ngajar itu Umi nyuruh kayak Hai balik lagi ke teman dan kita pergi ke puncaknya ke apa sih nyamanya tuh korumakan media itu gitu oh ya mau ketak ke kita tahu begitu kalau daerah mungkin ada yang tahu yang ketahui itu tujuannya apa kayak ngintrogasi saya kan kita bawa dua mobil dulu ya dia mobil satu saya mobil satunya mobil saya itu istrinya ada kakak dia ada uminya jihan ada minyak kajikan ada juga coba lagi ada setiap aja pokoknya gitu di mobil itu saya di ospek gitu ditanya Agam kamu segala macam tentang pernikahan bahas tentang pernikahan karena dia bilang akhirnya luar biasa keluarga dari ISP bilang kalau ISP ini siap lahir batin Masya Allah aku mau cerita lagi lanjutin tuh yang seperti ini pokoknya itu versi saya kalau cerita itu banyak listan ya banyak alasannya enggak aku mau cerita yang ingin jadi kan kan dia nazor kan ya belum puasa nah setelah lebaran akhirnya dia ngasih tahu nih melpon tuh mi aku malam malam masih kabar gimana gimana dia jadi nikah atau enggak kepari ke temudahan gitu kan nah terus ternyata dia bilang orang tuanya udah setuju udah harus turin tapi omnya ya omnya bilang belum mau kamu padahal aku tahu itu alasan doang sebenarnya terus kayak, ya penghubungan lagi sama om, kalau misalnya om, teman-teman yang lain juga nah, kan udah kayak gitu kan, yaudah kita rebat alasannya kan, disini menumbuh 2-3 tahun nah akhirnya Umi aku bilang, Umi gak mau Umi gak sanggup menumbuh 2-3 tahun kalau gitu Umi lepasin aja udah udah lepasin sama Umi gak kayak gini, pokoknya Umi 3 bulan aja tuh mikir gitu kan ya ini apalagi 3 tahun gitu jadi, ya udah agam jadi, kamu sama Ece, gak ada terikatan dilepas, kamu tuh lihat kamu udah dilepas loh tapi kamu walah ngucapin aku lantah pun, terus kamu mau main kira-kira udah dilepasin loh, ya kan ya kan, aku itu dunia untuk memper... enggak, kamu perpantakan silat terakhir alesan tau itu kamu kalau dantai-tari, saya tarik aja bahkan, ini aku belum suka cerita nih, gak, ya terus pas lepasin, katanya kayak gini dia kayak kayak sendiri gitu kayak, kayak kayak termenung jatuhnya wah, apaan ya termenung apaan? sekarang dia kayak gini yaudah, ya lagian, jatuh juga kan gak bakal kemana kamu mau begini? gak ada orang-orang waktu Umi belum belum selesai sampai situ akhirnya kan aku ini ya udah acara itu tanggal 5 akhirnya kira-kira mereka bilang di mobil itu gak apa-apa Ispensi itu udah siap dengan tangga di bajin iya, begitu serius akhirnya ada khas, ada darah, mungkin cuncung ngomongnya aku kan udah kayak, wah ini anak udah gak laksan banget, ini anak udah gak laksan banget gitu ya iya lah kan sosok-sok anggapan loh babi ya akhirnya udah itu, di mobil, aku kok ya, itu tanggal 5 ya, akhirnya pulang ke rumah malamnya itu di OSPEC lagi, nah ini OSPEC lebih mengerikan, soalnya OSPEC itu keluarga dia dan balik-balik barbar kamu berani banget ya datang diri yoi doang itu masih sendiri semua, guys ya, saya datang ke mataku sendiri pokoknya sampai tanggal 6 itu, sampai tanggal 6 itu gak sendiri akhirnya disitu, OSPEC, 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 segala macam kemudian, akhirnya saya minta, waktu tanggal 5 itu malam, malamnya saya minta kak, sama muncul, saya minta untuk SPForo ditanya berapa hari akhirnya aku jawab itu, satu hari gak usah, kelamaan, saya mau minta setelah hari itu ketemu enggak, enggak, tadinya kamu tuh mau pulang ke mumpul dulu oh iya, monggol monggol, monggol maksud, padahal mah ini alasan aja ya yalah ya kalau di pulang aja, kita gak gak jadi mulai kau percuma ditahan kau percuma ditahan kau mau kabur kan katanya, itu satu yang udah, udah wanti-wanti tuh ini bakal ditegat tuh mikirnya ya udah aku tinggal bilang nanti versi dia versinya itu paling jujur serius Oh udah itu tanggal 6 saya istighoro akhir dari pagi dari pagi ngomong-ngomong dari malamnya dari malam tanggal 6 kamu dari Allah dari yang aku dada kan itu enggak adalah sesama sekali akhirnya istighoro disitu satu hari kan istighoro itu bayangan saya itu dapat mimpi dapat mimpi bayangan saya pengennya dapat mimpi makanya saya istighoro itu dari malam saya coba setelah itu doa banyak-banyak itu tidur dua roka ungu dua roka dulu di kemudian tidur saya sholat setorah lagi dengan tidur habis itu harapan saya dapat mimpi-mimpinya ya kalau misalkan dia yang terbaik itu ya video-video kalau enggak ya udah saya pulang tidur itu tidur saya enggak senyata gimana ya bahasanya itu enggak pernah tidur enggak nyaman sehingga sehingga nyaman ketika waktu waktu itu tahu enggak ada yang tidak nyaman lagi itu untuk waktu akan itu tidurnya nggak nyaman banget akhirnya bisa tidur tiba-tiba tidur itu enggak tahu jam berapa pokoknya mulai berdua sedangkan jam tiga itu bangun lagi yang tiga malam itu bangun lagi disitu kayak bangun saya itu ngomong enggak sama dirinya sendiri Oh lucu tidur itu kayak bisa ngilangin masalah tapi tidur-tidur bangun itu masalah udah masuk-masuk cukup lagi yang dicipi di korong lagi seperti ini udah banyak lebih banyak rokaan istighoro bingung sholat baju masukin dia si porong itu nggak dapat mimpi tidak dapat mimpi akhirnya disitu setengah 6 saya akhirnya istighoro lagi itu kan memang free banget waktu saya di korong dari pagi akhirnya tidur lagi jam 10 harapan saya mimpi ternyata enggak dikasih mimpi lagi akhirnya setelah di masjid itu sholat-gulur mau ke masjid juga itu kayak rasanya itu aku lindung aku tuh aku tuh mau kemana aku mau ngapain akhirnya saking begitunya setelah itu pulang lagi sholat lagi istighoro tidur lagi setelah itu demi harapan untuk dapat mimpi nggak dapat-dapat akhirnya masuk ke maghrib setelah kisah ngumpul lagi dirumah ini dirumahnya kalau disitu kamu belum keluar dulu ya enggak pun masuk masuk ke dalam kamu di dalam rumah dan saya belum ada ketemu dia dari tanggap dari tanggal 3 masa sih ada tahu ya tapi yang ngomong-ngomongan abel setelah merokokmu aku takut soalnya kalau nggak di sebelah aku ada Umi kan Umi bilang kalau ada Aisyah kamu nggak usah nengok ya Umi begitu ya